Kamu harus makan siap sama saya Saya gak mau pak Saya gak mau pak, pokoknya kamu harus makan siap sama saya Saya gak mau Kamu harus makan siap sama saya Pak, ragi pak Kalau saya mau ke mbak-bapak sih pak Itu mobil lagi kesalahan apapun Saya paling gak suka ada orang yang mau ngajakan saya Dengan kamu Sekarang kamu Makan Asan gak usah gladi resik disini Karena saya gak mau dia Isi acara disini Kenapa saya gak bisa isi acara disini pak Ya karena saya cuma mau kristal yang isi acara Saya mau cari mobil yang secantik kamu Ada? Mas bisa aja deh Siang-siang gini gombalin aku Tapi sepertinya kita pernah ke dalam Sepertinya kita pernah jumpa loh Tapi dimana ya? Di mimpi kayaknya ya Kak Tommy ini adalah langganan Putra NTT yang langganan sekali di layar kaca Ini emak-emak pasti tau nih Kato, emak-emak pasti Sepintas pasti tau Eh pernah lihat Kak Tommy Moga tapi Sony tau bahwa Kak Tommy ini anak kopang Betul Betul sekali Terima kasih telah menonton! Halo Bapu Mama, Bapu Saudara semua Ketemu lagi di Pak Sia Oto Gas Jang Rep Gas Jang Rep Luar biasa sekali Semangat sekali Betul ketularan semangatnya dengan abang Harus, harus Pak Sia Oto semangat Oke hari ini Ketung kedatangan tamu yang sangat spesial Dan suatu kebanggaan Pak Sia Oto bisa Kita mendatangkan kakak Tommy Kakak Tommy Raja disini Terima kasih banyak Kak Tommy sudah mau diundang di Pasir Oto Sama-sama Terima kasih Kita juga merosotor hormat di Undang Pasir Oto Siap Jalan-jalan Jalan-jalan Cerita Betul 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 Apa kabar nih abang? Puji Tuhan baik Puji Tuhan baik ya Di Kupang Berapa lama nih? Beta Tanggal 22 kemarin 22 kemarin? Ya sampai sekarang Memang ada kegiatan juga sedikit Ada kegiatan sedikit Jadi Biasanya sih kalau pulang Kupang Cuma Satu minggu, dua minggu Biasanya lihat pas Natal ya Natal Kebetulan juga memang karena Ada yang mau diurus Jadi ambil waktu lebih panjang Makanya tanggal 22 Di Kupang 22 kemarin Jadi masih lama nih Sampai tanggal 22 Jadi hitung Satu bulan Satu bulan Anteru Jadi ketinggalan Kerjaan disana Kerjaan sih aman Hanya kan masalahnya Kerjaan ini kan Kotong yang ngatur gitu Jadi kalau misalnya Dari Pihak Atau manajemen Kuling Kotong Kotong bilang bisa-bisa Sone-sone Gitu Kotong yang Enaknya disitu Kotong sesuai Kotong pun jadwal Kalau kotong Pas ada di Jakarta Don't call in Ya bisa-bisa Kalau Sone Kotong bilang Oh untuk sekarang Sone bisa Kotong masih ada Di luar kota Ada acara apa-apa gitu Oh bisa diatur Bisa diatur Oke Oke Mungkin tadi bingung Kotong kotos omong PH 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 Ini katom Misah Pak Sebenarnya Jadi beta Singkaca Katom ini adalah Langganan Putra NTT Yang langganan Sekali di layar kaca Ini emak-emak pasti Tahu nih Kata Emak-emak pasti Sepintas pasti Tahu Eh pernah lihat Katom ini Mungkin Tapi Sone Tahu Ini anak Rangkupa Iya toh Iya toh kakak Betul sekali Kaketom ini Sering sekali Muncul di layar kaca Di beberapa Sinetron Film-film juga Peran Film pernah Tapi beta Lebih banyak di sinetron Sama FTV Lebih banyak di sinetron Dan FTV Dan beberapa kali Kita nonton Sin-sin itu Dapat yang peran-peran Antagonis Ada dokter juga Jadi Bilang kalau Awal itu Don't lebih Percahakan beta Peran sebagai polisi Oh awalnya Awal polisi Preman Polisi Preman Pokoknya itu dua Mungkin Noli Atau karakter orang timurnya Kan kasar Betul Nah akhirnya Beta bilang Aduh beta Pemperan ini Akhirnya beta Berubah karakter Lagi Berubah karakter Casting Begitu Dia harus rapi Pakai Pakai jazz Biar supaya Dia dapat Dapat karakter Yang hanya Polisi Preman Polisi Preman Akhirnya Puji Tuhan Langsung berubah Itu karakter Jadi bisa jadi Manager Jadi dokter Jadi dapat Muda Bisa juga Jadi preman Jadi Masuk untuk Semua karakter Bukan satu karakter Pada saat polisi Atau preman Jadi berpengaruh Jadi Kota Penampilan Pada saat Casting Jadi Kalau Kota Mau jadi Apa Kota Kota Penampilan Sebenarnya Lebih Menyakinkan Orang Biasanya Dari piatu Oh kita Butuh Peran Sebagai dokter Ya Kota Datang Berarti Lebih Rapi Penampilan Di dokter Kota Butuh Peran Sebagai Polisi Polisi Seragam Polisi Intel Kota Datang Di dunia Akting Betta Ke Jakarta Itu Tahun 2000 Awal 2001 Memang Kepingin Sekali Mas Belum Itu Kesana Itu Memang Mau Apa Memulai Karir Di dunia Betul Ada Kuliah Betta Selesai Kuliah Di Steam Oh Selesai Kuliah Tahun Berikutnya Beta Mau ambil Tes Polisi Berapa Kali Juga Kan Kalau Dari Latar Belakang Kan Mama Poluan Wapak Tentara Itu Nah Dulu Tinggal Di Selesai Kode Anak Anak Kolong Anak 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 Selesai Satu Tahun Kemudian Dipikir Eh Suka Baca Baca Majalah Ini Duh Interten Duh Ting Artis Itu Tahun Berapa Aduh Tahun Berapa Atau Memang dari Kecil Sone Dari Kecil Mulai SMA Suka Baca Baca Novel Perankan Cerita Di Dalam Dialog Marah Marah Menangis Ekspresi Jadi Orang Gila Baca Terus Akhirnya Pas Ada Kesempatan Itu Habis Sudah Kita Ambil Keputusan Pijakarta Sone Bilang Kakak Karena Mama Meninggal 2001 Juga Akhirnya Sudah Ketong Bikir Dia Mau Rantun Ketong Dulu Pekerjaan Agak Susah Tahun Berapa Tahun 2001 Semua Berharap PNS Keadaan Kermanya Ya Benar Sudah Kita Merantun Sampai Jakarta Kakak Sone Kasih Bilang Jakarta Buat Apa Kotong Sone Ada Keluarga Di Jakarta Jadi Semua Nangis Tenang Sang Berangkat Di Dobensolo Tahun 2002 Sampai Jakarta Ya Pokoknya Kesini Terang Datang Dari Kampung Ini Begini Jakarta Sampai 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 Cari Sampai Sebelumnya Akhirnya Beta Kerja Di Kantor Dulu Coba Sampai 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 Bangun Pagi Pih Kantor Ketemu Orang Itu 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 Akhirnya Marketing Bagian Luar Berta Coba Pake Mobil Kantor Keteng Curi Waktu Pokoknya Ini Manager Bikin Janji Dan Klien Di Luar Biar Ijin Manager Biar Temu Ketemu Klien Sudah Dong Kasi Mobil Ketempi Tapi Casting 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 Mulai Itu Tapi Waktu Itu Mulai Casting Iklan Si Coba Coba Dik Iklan Tapi Kayaknya Susah Karena Iklan Itu Satu Produk Sakotong Yang Datang Casting Itu Bisa Beratus Orang Banyak Sedang Cuma Satu Satu Tapi Pernah Dapat Sana Pernah Pernah Satu Kali Di Ombudsman Itu Pelayan Masyarakat Iklan Masyarakat Banyaknya Bicara Cocok Di Iklan Banting Stirlah Casting Sinetron Mulai Akhirnya Sekitar Perjuangan Selama Satu Tahun Di Jakarta Untuk Mas Berapa Lama Berapa Kali Itu Pokoknya Ada Informasi Casting Nah Itu Dapat Informasi Casting Itu Dari Majalah Koran Koran Kompas Tiap hari Sabtu Ada Info Kerja Info Casting Sudah Modal Modal Foto Kita Kirim Kirim Panggil Panggil Senang Ternyata Datang Cuma Jadi Ekstras Pemain Figuran Yang Numpang Lewat Cuma Kentara Kaki Cuma Muka Cuma Lewat Tapi Itu Bangga Itu Bangga Sekali Sesenang Setahu Kakak Dung Dikupang Sini Nonton Film Nonton Film Nonton Nonton Film Kok Lu Yang mana Baju Bingung Yang mana Nonton Muka Kelihatan Calana Aduh Bailang Sudah Yang penting Rasa Dunia Ini Terus Saya sempat Lihat Artis Artis Kalau Di depan Kamera Artis Datang Kasih Bersih Ringat Pokoknya Apa Sedikit Tinggal Datang Kasih Bersih Langsung Dalam Ati Tuhan Nih Kapan Di depan Kamera Terus Dung Datang Lamp Keringat Lamp So Dung Begitu Tung Akhirnya Selang Berapa Berapa Bulan Kemudian Dapat Panggilan Dapat Panggilan Itu Mulai Dapat Peran Sedikit Tapi Memang Belum Peran Banyak Jadi Kota Bukan Jaya Pas Apa Ya Lurus Diri Sendiri Si Datang Tau Se Datang Pakaian Pakaian Sendiri Pakaian Sendiri Karena Itu Mungkin Kalau Keren Ekstras Kelas A Karena Ada Kelas A Kelas B Kelas C Jadi Dapat Peran Sedikit Satu Dua Sin Begitu Sudah Ambil Itu Tapi Belum Sampai Di Tahap Yang Dimana Dibedaki Makeup Belum Sampai Tahap Itu Nah Akhirnya Berjalannya Waktu Mulai Percaya PH Mulai Dapat Mulai Kenal Orang Casting Jadi Tanya Ada Info Ada Ini Ada Karakter Gitu Itu Dulu Tengah Mati Tengah Info Bukan sekarang Betul Banyak Kan Di IG Kan Banyak Dulu Tengah Dulu Tengah Dulu Tengah Modal Corel Awalnya Modal Corel Info Casting Gimana Ketong P Casting Gimana Ketong P Tapi Itu Nabi Hata Ikut Manajemen Nabi Hanya Pribadi Sendiri Terus Tapi Sekarang So Ikut Manajemen Karena Soalnya Kan Ada Untung Ada Rugi Pake Manager Kalau Manager Kan Memang Yang Cari Kerjaan Kotong Tinggal Kerja Tapi Kebanyakan Ada Potongan Juga Buat Manager Nah Itu Terus Sonde Setiap Waktu Itu Punya Kerjaan Buat Kotong Kotong Sendiri Sonde Bergerak Gitu Akhirnya Betul Memutuskan Freelance Manager Freelance Yang Dimana Lu Punya Informasi Karakter Yang Butuh Karakter Langsung Kontak Bisa Tinggal Betta Potong Fisk Yang Perjanda Bosong Punya Berapa Begitu Siap Siap Begitu Amjil Sejuga Gata Part Ini Jalan Berbahaya Kembali Nama Lengkapnya Tommy Raja Betul Nama Lengkapnya Tommy Giafarson Wilakore Kalau Nama Asli Kenapa Berubah Nama Di Jakarta Tomir Aja Karena Orang Jawa Susah Sebut Kotom Pumar Wilakore Susah Sekali Dilidah Wilak 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 Kadang Lu Orang Lu Orang Mana Begitu Tapi Sentau Sentau Kupang Akhirnya Karena Mama Marga Raja Bapak Wilak 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 Dulu Kakak Setelah Casting Casting Dan Masuk Pemerang Temu Berapa Peran Terus Kakak Pernah Sekolah Acting Untuk Memperdalam Kakak Acting Dulu Di Kupang Sini Ada ikut Teater Di Pedang Kato Terus Ini Ketong Di Kupang Waktu itu Ada ikut Sanggar Nuansa Shavro Bawar Oh Dan Ketanti Betul Ketanti Undang Susah Sekarang Sibuk Asli Sudah Itu Yang satu Menempa Ketong Pimental Untuk Berani Tampil Awal Pemalu Juh Nah Betani Kan Sebelumnya Memang Di Dunia Voli Atlet Voli Dulu Oh Ini Bapak Tentara Mama Mama Polo Ini Kenapa Dulu Betani Voli Jadi Orang Mungkin Kalau Di Kupang Lebih Kenal Betani Voli Oh Sempat Dulu Juh Sempat Main Kampung Kampung Juga Berarti Ikut Klub Dulu Betani Di Kupang Pokoknya Klub Ada Berapa Yang Paling Karena Di PDIM Juga Oh Keras Itu Pokoknya Orang Lebih Tau Lebih Banyak Di Voli Makanya Betani Iseng Lagi Sanggar Nuansa Itu Kawan Yang Ajak Juga Nah Itulah Betani Dunia Luar Di Terbesar Lengkap Mau Dari Tentarian Mau Dari Dia Punya Fashion Mau Dia Punya Nyanyi Semua Lengkap Nah Itu Kenapa Betani Berani Berantuk Jakarta Karena Besok Pernah Di Jakarta Lewat Acara Acara Sanggar Gitu Betani Sempat Juga Di Jakarta Berang Jakarta Dari Jembatan Berani Biasa Ya Orang Ucapan Mungkin Adalah Doa Jadi Betani Sempat Berucap Bahwa Sona Akan Datang Car Hidup Di Jakarta Sona Akan Pernah Karena Lihat Ini Kehidupan Di Jakarta Orang Kejar Otto Kejar Bis Oh Ya Betul Betul Di Jakarta Ini Bis Jalan Lu Mau Turun Ini Sona Kan Berenti Nah Pelan Pelan Nah Kalau Buang Kaki Salah Tidak Muto Nah Itu Yang B B B Terus Lihat Orang Makan Di Pinggir Jalan Bis Dengan Bis Dulu Yang Keluar Asap Hitam Biar 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 Sona Akan Mucari Hidup Di Jakarta Biar 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 Hidup Di Jakarta Justru Tebalik Banyak Orang Tuh Ke Apa Don Dalam Dupung Hati Sendiri Biar 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 Dari Akhirnya Dari Dari Jakarta Justru Kata Balik Biar 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 Tuhan 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 Balik Jadi Baik Jadi Baik Tapi Ya Makan Susah Senang Di Jakarta Dimana Makan Sone Makan Minum Sone Minum Dulu Tapi Sekarang Itu Banyak Cerita Yang Maksudnya Buat Beta Sampai Kawan Di Kupang Sini Kakak Sudah Lu Pulang Sengsara Di Jakarta Bilang Sone Biar Sone Pulang Kupang Sebelum Ini Jadi Apa Dalam Arti Besupi Susah Beson Mau Pulang Susah Orang Ketau Selang Melawan Jakarta Kulung Sone Bikin Malu Mendingan Lu Disini Siap Itu Begitu Jangan Sone Biar Pulang Kupang Bawa Sesuatu Jadi Orang Lihat Beta Di Kota Besar Bisa Taklukan Kota Besar Bisa Hidup Disana Bersyukur Jadi Gembel Lihat Orang Tidur Jembatan Susah Masih Dapat Makan Tinggal Sesu Apa Makan Misa Coba Oke Suka Dukanya Selama Kaka Jadi Aktor Kalau Suka Duka Seimbang Kalau Sukanya Karena Itu Juga Bisa Pun Keinginan Bisa Punya Cita Cita Keinginan Semua Jadi Menikmati Itu Semua Sone Ada Tapi Kalau Mau Dukanya Mungkin Kalau Orang Awam Lihat Kotong Di TV Bagus Lihat Kotong Bagus Dia Bersih Apa Tapi Lihat Di Belakang Kotong Sebenarnya Kerja Susah Kotong Pusin Belum Sampai Cari Kesibukan Sendiri Kalau Misalnya Ketong Set Di Kompleks Perumahan Begini Kan Ada Basecamp Yang Rumah Dipakai Kontak Untuk Pemain Basecamp Bisa Istirahat Bisa Santai Kalau Ketong Dapat Di Hutan Pintar Pintar Waktu Boleh Tambah Kalau Hujan Lo Mau cari Bertadu Dimana Jadi Kotong Orang Lihat Makanya Kadang Ketong Jadi Artis Jadi Bosa Lihat Yang Bagus Di TV Tapi Bosa Lihat Kalau Di Belakang Dari Jakarta Kalau Suiting Di Luar Kota Ketong Sudah Punya Kendaraan Susah Kermana Ketong Ada Tempat Untuk Istirahat Kalau Orang Yang Punya Kendaraan Kan Mungkin Bisa Tidur Tidur Pintar Pintar Cari Sudah Ketong Dulu Model Proda Dua Nipi Ujan Angin Hujan Angin Mantel Sudah Tabrak Susah Sampai Disentul Dipuntar Disana Dipakai Motor Kalau Sekarang Total Seberapa Sinetron Banyak Bisa Hitung Dari Sinetron FTV Semua Soalnya Dari 2000 2000 Oh Bsempat Balik Kupang Dulu 2006 Sempat Balik Kupang Karena Ada Urusan Keluarga Disini B Pulang Kupang Siap Siap Tiga Tahun Aduh Kembali Tiga Tahun 2006 Sampai 2009 Akhirnya Wih B 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 Kerja 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 Juga Di Sampurnas Sini Sampurnas Dua Tahun Terus Tahun Begitu Kumpul Uang Untuk Kembali Jakarta 2009 Akhirnya Mulai Dari Nolai Maka 2013 Mulai Dapat Kecel Latu Terus Terus Sampai Sekarang Dari Kolosal Nah Dulu Beto Banyak Di Kolosal Oh Kakek Besiknya Kan Teater Kotong Dulu Di Kolosal Paling Banyak Kolosal Tidak Susah Ya Itu Kolosal Berat Di Kostum Kostum Wik Karena Kotong Harus Tetap Dengan Baju Dengan Rambut Seperti Itu Jadi Kalau Kotong Pusin Belum Datang Ya Kotong Tunggu Dan Kotong Purambut Panjang Kotong Pembaju Yang Bikin Tebal Tertal Begitu Panas Panas Minta Ampun Jadi Kotong Baju Stok Dalam Ini Harus Banyak Jadi Tiap Basah Ganti Basah Ganti Susah Kolosal Disitu Kalau Modern Enak Kadang Kadang Kotong Bawa Kostum Sendiri Tapi Dari Old Rampun Juga Kadang Kadang Siap Kostum Jadi Lihat Kostuman Yang Cocok Untuk Scene Yang Kotong Mau Main Itu Yang Kasi Kotong Pembaju Lebih Cocok Pake Ketuk Pembaju Pembaju Tetap Potong Stok Kostum Terus Apa Rencana Kedepan Mau Tetap Mau Tetap Di Dunia Acting Terima Kostum Tidak Tidak Sekarang Orang Sudah Lebih Banyak Youtube Tuh Ya Rencana 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 Sebatas Rencana Di TV Masih Masih Ada Juga Masih Dipercayakan Beberapa Peran Hanya Ya Mungkin Lebih Bisnis Memulai Memulai Bisnis Memang Dulu Ketuk Ada Jalan Juga Bisnis Kecil Kecilan Yang Kawan Do Tapi Covid Akhirnya Ketuk Berhenti Tahan Mungkin Nanti Setelah Semua Norma Lagi Aku Mulai Tapi Sinetron Tetap Jalan Nah Itu Sudah Orang Juga Kan Lebih Percahakan Kita Antagonis Jadi Sebenarnya Orang Beran Antagonis Lebih Capek Kenapa Hidup Marah 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 Orang Sampai Kadang Kadang Beto Sempat Pernah Di Tempat Gym Waktu Di Jakarta Gym Terus Ada Ibu Datang Ibu Ibu Yang Gym Juga Disitu Dia Sering Lihat Ini Saya Kalau Sering Nonton Jahat Nih Tidak Lihat Dia Langsung Ketawa Itu bilang Bu Saya Cuma Dibayar Bukan Asli Saya Jahat Kan Ya Soalnya Ibu Saya Marah Marah Kalau Mas Yang Main Jaha Tidak Hанов In Yang Hанов Mereka Sama Bisa Peran Yang Baik Jahat Terus Tidak Kat Watong Jahat Beto itu sudah punya resiko dapet peran antagonis itu lebih capek sebenarnya marah-marah terus batarya bakal hidup orang tadi kaget bilang Jim kenapa kita lihat semua hampir semua atau pasti Jim semua sebenarnya game ini selebih ke buat kotong apa sih mempertahankan ketemu yang punya stamina stamina ke tempatannya terlalu gemuk selalu kurus nabeta juga dari kupong dulu kan berhenti soli terus olahraga gym Oh sebenarnya sekarang di gym juga hanya buat bukan buat membentuk untuk menjadi binaraga kok lebih ke biar mempertahankan yang sudah malang melintang lah bisa dibilang di dunia acting Indonesia kakak lihat bagaimana potensi anak-kotompok anak-anak NTT di dunia acting kotong kalau mau lihat sekarang nih kotompok anak anak-anak NTT ini banyak yang bagus banyak yang cantik banyak yang ganteng tapi dong ini sendiri berani untuk merantau saat itu sendiri berani untuk merantau kedua tuh sendiri bertahan maksudnya keduanya yakin begitu berpis bentar saya belum dapat apa-apa pulang pada dong ini punya karakter yang kuat kotong orang timur NTT khususnya karakter yang kuat dulu ada sekarang ketemu kawan satu yang desu ya mau bilang terkenal seterkenal juga dulu ketemu adik-adik di Jakarta di Kupang sini ada ketemu adik-adik di vanjov tahu oh iya dulu sempat sharing DMB Tajo maksudnya kakak kita kepengen di Jakarta ada yang jadi stand-in kos jadi pemeran pengganti yang buat silat-silat kalau lu mampu untuk jadi pemeran utama atau jadi pemain buat apa lu ini impikan jadi jadi pemeranan pengganti dia bilang kalau lu memang lu rasa lu mampu lu bisa datang di Jakarta tapi itulah ketempuran Kupang kan gue bilang belum apa-apa semenyerah pulang padahal tapi memang ini anak sepatu rezeki bagus sekarang Yesus banyak orang tahu ya betul-betul yang berkarakter yang diperambut yang panjang betul-betul iklan banyak di sinetron juga banyak dia punya film juga mungkin suada itu itu contohnya yang betul senang makanya kayak aku pengen beli cantik cantik ganti-ganti bosong kenapa Sony berani untuk berubah bosong kalau memang bosong pingin jadi sesuatu kalau bosong senang bosong penuh dunia internet coba kebanyakan hanya ikut lomba model lomba model selesai pembelian putri pembelian putri putri ini putra ini putra ini selesai memang bangga lu dapat piala tapi tepiala itu bukan modal untuk kalau mempikir tinggal nantai lu pernah putri apa lu pun piala apa saya bukan kan kalau lu punya karakter kuat lu punya kemampuan ber-acting lu rasa lu pendiri mampu ayo lu berani di sana bertahan dulu jangan belum-belum apa-apa menyerap pulang pasti beberapa tahun itu pasti susah dulu ya kalau yang kevanjo maka bisa sampai setahun bodi sudah dan dia juga orang rajin casting intinya kotong awal-awalnya rajin casting dolo karena orang belum tahu kotong itu jadi kotong harus rajin casting nanti kalau casting kotong mulai dapat link intinya link juga penting jadi kotong harus berbaur di lokasi banyak ngobrol banyak cerita supaya kotong dapat informasi oh di sini ada casting di sini ada ini butuh lu butuh ini kotong bisa piang banyak kan kotong juga di lokasi juga bersandiwara tau maksudnya kotong lagi capek lagi apa begitu kotong datangnya kotong harus happy sekarang bawa arwah happy juga di lokasi kalau kotong happy dapet sini harus marah ya betul itu sih tapi enak sih maksudnya kotong ketemu orang-orang yang dulu kotongnya lihat di layar TV ke pemain-pemain senior yang dulu betul betul ya sekarang sudah bisa satu-satusiin pertama kali dulu di kolosa kotong ketemu Ombari Prima yang dulu betul-betul betul baik orang baik intinya kotong pemain baru harus saling menghargai senior saya betul banyak kan kotong pemain yang baru iya dong juga kadang-kadang merasa diri cantik walaupun bosan baru datang datang lewat saya ada bilang permisi apa betul oh ada begitu-begitu ya ada begitu nah kotong ini saya tahu bahwa yang kotong lewat ini siapa siapa betul 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 entah sutradara kok orang yang penting gitu jadi kotong datang tuh kotong harus salam harus kasih selamat deng dong walaupun kotong kenal Sony kenal dong siapa-siapa kotong harus termati duluan tuh betul betul karena dulu ada pengalaman ke kawan-kawan saya tahu ini sutradara nah sutradara ini kan kotong santau karena datang tuh bluk teabrak sembarang sah Sony ada salam Sony hormat giliran pas motek lihat ini bapak tua sutradara kalau dia bikin lo sampai nyonyor adih biar supas di acting supas juga ulang maka ya karena kan lu bilang ini orang sana harus siapan santau dia datang tuh kotong seselamat memang kotong sama mau lihat lu punya fisik lu kotor lu bersih atau apa tetap kotong selamat salam halo bang halo mbak harus selamat gitu jadi kotong masuk dimana ya kotong harus sesuaikan dengan situasi kondisi toh iya betul-betul sekali kan oke kakak koto cerita panjang lebar terima kasih banyak kakak sudah mau diundang di pasir oto kakak sukses terus ke depan amin sukses juga terus buat pasir oto amin amin makasih banyak kakak jangan bosan-bosan untuk mampir kalau pulang disini kotong cerita lagi siap bagi apa yang bisa bagi ke teman-teman kita bagi ke teman-teman mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa diambil dari kakak Tommy ambil yang baik buang yang kurang baik buang yang menurut tidak baik ya betul kakak mungkin ada pesan-pesan buat ketupu anak-anak muda atau pas tadi ya pesan-pesannya cuma kalau bosong sudah berani memutuskan untuk memulai sesuatu terus jangan stop gas jang-rem gas jang-rem gas jang-rem jangan istilahnya tadi beta bilang toh ya potong pi susah khususnya yang memeran toh potong pi susah jangan potong pulang susah juga potong pulang harus bawa sesuatu sepa orang lihat bahwa potong berhasil gitu betul sekali luar biasa sekali terima kasih banyak kakak bersama suatu kebanggaan nih aduh ketemu bisa mendatangkan kakak Tommy raja oke maaf bersaudara semua sekian kau tempunya pasir otok ini hari mohon maaf kalau ada salah kata mohon maaf juga kakak kalau ada salah salah kata dan saya sudah mengganggu waktunya kakak sangat berharga harga ini oke sampai jumpa di next video bye selamat menikmati